Antasari sebut Heri Tanu diutus SBY minta Aulia Pohan tak ditahan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Antasari Azhar mengaku bahwa sekitar Maret 2009 Dia pernah didatangi oleh CEO MNC grup Heri Tanu Sudibjo Saat itu, kata Antasari, Heri mengaku diutus oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden ke-6 RI untuk menemuinya Heri meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI, Aulia Tantowi Pohan, Besan SBY Beliau diutus oleh Cikeas saat itu Siapa Cikeas? SBY Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan Ujar Antasari di kantor Beres Krim Polri Jakarta, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2017 Baca, Gayus Aulia Pohan tak pernah ditahanan Aulia saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bank Indonesia Mendengar permintaan itu, Antasari menolaknya Menurut dia, sudah prosedur di KPK untuk menahan seseorang yang sudah dijadikan tersangka Namun, Heri terus memohon kepadanya Waduh, Pak, saya mohon betul Saya bisa ditendang dari Cikeas karena bagaimanapun nanti masa Depan Bapak bagaimana? Kata Antasari Menirukan ucapan Heri saat itu Baca, Antasari Saya mohon Bapak SBY jujur Cerita apa yang beliau perbuat Antasari bersikeras untuk menolak Saat itu, Antasari siap menerima risiko apapun atas sikapnya itu Dua bulan kemudian, Antasari ditangkap polisi Ia dituduh membunuh Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain Hingga putusan peninjauan kembali, Antasari difonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara Kini, ia sudah dinyatakan bebas murni setelah mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo Antasari menduga bahwa kasusnya tak terlepas dari kedatangan Heri yang diutus SBY ke rumahnya Pada malam itu, baca Antasari Azhar lapor kebar reskrim terkait dugaan SMS palsu Ia meminta SBY jujur mengenai kriminalisasi dirinya yang membuatnya harus mendekam selama 8 tahun Untuk apa Anda menyuruh Heri Tanu datang ke rumah saya malam-malam? Apakah bisa dikatakan bahwa SBY tidak intervensi perkara? Ini bukti untuk tidak menahan Aulia Pohan, kata Antasari Hingga saat ini Kompas.com masih meminta komentar pihak SBY dan Heri Tanu atas pernyataan Antasari Menurut rencana, Polda Metro Jaya segera memanggil Antasari Azhar pekan depan Penelusuran polisi menyasar laporan Antasari Azhar soal pesan singkat gelap yang diduga kuat Sebagai barang bukti dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain Penyidik memanggil Antasari Azhar untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkannya Ke Polda Metro Jaya Lantaran laporan Antasari berlangsung beberapa tahun yang lalu Polisi mengalami kesulitan untuk mengecek provider telepon untuk memeriksa ada atau tidaknya Pesan singkat ini Sebelumnya, Antasari Azhar mendatangi di reskrim Suspolda Metro Jaya Ia menemui polisi untuk mempertanyakan kelanjutan kasus SMS misterius soal pembunuhan Nasruddin Zulkarnain datang bersama dengan kuasa hukumnya Antasari berharap agar laporannya dapat segera diselesaikan Terima kasih telah menonton!